قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ wa salli ala nabina muhammad wa ala alihi Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udhubikamilanna Puji syukur kita panjakan pada Allah Salawat dan salam Mungkin tercura pada dunia kita Nabi Muhammad SAW Bapak ibu-ibu Baru jemaah sekalian Yang semoga senantiasa diramati oleh Allah Kesempatan malam hari ini Malam Ahad Leki Tanggal malam ke-13 Satu bulan maharam 1440 Hijri Kita semua diberikan nikmat sehat Dan juga diberikan waktu ruang Waktu senggang untuk bisa menghadiri Manjiris kali ini Dimana kita akan melanjutkan kembali Pembahasan kita dari buku Mereka yang Meruki Buku ini sekali lagi Ini adalah Mukot Dima Dari kitab salah satu lukusul Karyosya Muhammad bin Abdul Wahab Yang pada penggalan yang pertama dari Pembahasan kitab salah satu lukusul Dimana situ dibahas Kita diperintahkan untuk berilmu Beramal, berda'wah, dan sabah Lalu beliau berdalir dengan Surat asal Pembahasan tentang Orang yang merugi Sudah kita bahas pada pertemuan Pertama kemarin Dan Juga pengertian yang merugi itu Seperti apa Lalu Yang selamat dari kerugian itu Siapa saja Secara global atau secara umum Telah kita bahas Kesimpulannya Yang selamat dari kerugian Itu adalah mereka yang berilmu Beramal soleh Kemudian berda'wah Kemudian bersahabat Nah kali ini Bapak Ibu sekalian Poro Jamaah Kita lanjut Ke halaman 16 16 ya Betul ya Dari empat poin Yang nanti jadi pembahasan kita Kita bahas yang pertama Belajar agama Belajar agama Ini Supaya selamat dari kerugian Ya Mohon kembali baca Alaman 16 Halaman Sebentar Kalau yang ini 29 Ini Karena saya Oh Belajar agama Ini yang 16 29 Mohon maaf Ini cetakan lama Iya Belajar agama Belajar agama Di halaman 29 Tadi Disebutkan Jalan keselamatan Pertama adalah Dengan beriman Cara beriman Yang benar Adalah Dengan belajar Ilmu agama Belajar ilmu agama Itu wajib Kita istilahkan Dengan Ta'alum Apa maksud Ta'alum Ta'alum Adalah Mencari ilmu Ilmu itu Sendiri Adalah Mengenal Petunjuk Dengan dalil Dengan ilmu Yang dimaksud Disini Adalah Ilmu Sar'i Yang dimaksud Dengan wajib Dipelajari Berarti Adalah Ilmu Yang Fardu'ain Seperti Mengenal Rukun iman Rukun Islam Mengenal Yang Haram Untuk Dijauhi Dan Ilmu Yang dibutuhkan Untuk Mu'amalah Intinya Yang dimaksud Dengan Yang Wajib Yang dimaksud Dengan Yang Wajib Adalah Sesuai Akidah Sesuatu Yang Tidak Sempurna Yang Sendirinya Seperti Diistilahkan Oleh Orang-orang Sufi Dengan Ilmu Laduni Ilmu Laduni Itu Langsung Turun Tidak Usah Pake Belajar Jadi Dengan Cuma Nongkrong Di Rumah Saja Sudah Dapat Ilmu Langsung Imannya Langsung Nambah Kalau Menurut Orang Sufi Kayak Gitu Namun Kalau Kita Mau Belajar Yang Benar Tau Cara Yang Benar Maka Kita Dapati Bahwasanya Iman Itu Dapati Kalau Belajar Nah Lalu Gimana Hukum Belajar Hukum Itu Faruh Ain Kita Istilahkan Tadi Dengan Ta'alum Ta'alum Itu Apa Mencari Ilmu Mencari Ilmu Di sini Bagaimana Ilmu Itu Sendiri Mengenal Sesuatu Dengan Dalil Dan Diberi Catatan Sesuatu Dengan Dalil Itu Nggak Mesti Kita Hapal Dalil Yang Penting Antum Tahu Oh Ini Dalil Ada Sudah Tanpa Harus Detail Itu Tahu Dalil Masing Hapal Dalil Seperti Apa Uang Kita Ibadah Selama Ini Saja Nggak Ada Ngapal Dalil Tahu Dalil Tentang Sujud Itu Apa Dalilnya Gimana Coba Jaringan Nggak Apa Lagi Namun Bisa Sujud Bisa Sujud Sudah Bisa Sujud Ya Sudah 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 Pahamin Oh Dulu Saya Beritahu Saya Itu Sujud Harus Menempel Ketika Sujud Tadi Tujuh Anggota Tubuh Dalilnya Mana Oh Dulu Pokoknya Saya Sudah Tahu Sekarang Tahu Nggak Saya Nggak Tahu Sudah Lupa Saya Saya Sudah Lupa Ilmu Itu Maksudnya Dalilnya Tadi Namun Tahu Nggak Caranya Tahu Pokoknya Ada Dalilnya Jaringan Jaringan Semua Seperti Itu Seperti Itu Nggak Atau Masih Hapal Apalagi Kesibukannya Banyak Kuliah Kerja Buruh Bangunah Macem-macem Yang Ibu-ibu Yang Ngurus Rumah Tangga Ngurus Anak Sudah Nggak Bisa Hapal Dalil Lagi Yang Hapal Dalil Itu Cuma Ustadz Kalau Misi Kalian Cuma Dengar Aja Oh Dalilnya Dulu Sama Betul Nggak Maka Yang Penting Tahu Dalil Ilmu Memang Disini Dikatakan Mengenal Petunjuk Dengan Dalil Namun Dalil Nggak Disuruh Hapal Yang Penting Kita Hapal Nah Lalu Fardu Ayin Fardu Ayin Ini Kaitannya Ilmu Apa Coba Lihat Disini Rinciannya Ada Situ Rukun Iman Berarti Rukun Iman Fardu Ayin Dipelajari Oleh Masing-masing Orang Rukun Rukun Iman Ada Berapa 5 6 Coba 6 Coba Kepada Hari Akhir Iman Kepada Kodok Dan Kodok Kalau Jenengan Sebut Kodok Dan Kodok Iman Kepada Takdir Yang Dirasa Baik Buruk Berarti Secara Detail Ini Rukun Iman Yang 6 Ini Harus Dipelajari Harus Dipelajari Nggak Boleh Ada Cacat Dalam Ke 6 Rukun Iman Ini Jenengan Nggak Yakini Malaikat Itu Ada Cacat Imannya Imannya Sudah Cacat Usain Nggak Yakini Malaikat Malaikat Itu Menurut Saya Menurut Saya Menurut Saya Malaikat Sesuatu Yang Baik Yang Kita Dimotivasi Dalam Kebaikan Kalau Yakini Seperti Ini Tidak Seperti Yang Nabi S.A. Ajarkan Tidak Seperti Yang Disebutkan Dalam Ayat Cacat Dalam Iman Yang Kepada Malaikat Ada Bentuk Keimanan Tersendiri Ini Perlu Dipelajari Detail Rinci Kalau Kita Membedah Atau Mempelajari Dari Hadis Arbaid Anawiyah Nomor Dua Itu Ada Bentuk Keimanan Secara Rinci Disitu Disini Sebutkan Lagi Rukun Islam Ada Berapa Syahadat Solat Suasa Zakat Haji Kalau Yang Yang Empat Ini Individunya Yang Setiap Orangnya Bisa Jalankan Berarti Kalau Yang Kelima Haji Berarti Tunggu Mampu Dulu Berarti Kalau Kita Berkulang Jalankan Yang Empat Ini Berarti Harus Dipelajari Detail Rukun Islam Yang Kaitannya Dengan Syahadat Harus Dipelajari Detail Rinci Biar Tidak Cacat Dalam Hal Itu Rukun Islam Yang Kaitan Dengan Sholat Berarti Gimana Saya Bisa Jalani Sholat Dengan Benar Harus Dipelajari Detail Juga Rukun Rukun Itu Dipelajari Rukun Sholat Ada Berapa Rukun Islam Saja Rukun Sholat Tak Nih Haji Bingung Bapak Bapak Aja Bingung Berapa Rukun Sholat 13 Atau 17 Lupa Dulu Pelajaran Istri Lupa Namun Jeningan Jalankan Sholat Sudah Penuhi Rukun Tidak Insya Allah Sudah Namun Apal Tadi 17 Tadi Lupa Saya Ustadz Yang penting Saya Sudah Tahu Rukun Rukun Ya Kan Suruh Pulang Ini Pasti Tidak Bisa Jawab Saya Kasih Ujian Saat Ini Sebutkan Rukun Sholat Yang 17 Itu Pasti Sampai Disuruh Wajib Dengan Hapal Detailnya Itu Gak Disuruh Takdir Yang penting Paham Saja Oh Saya Sudah Paham Saja Lagi Seperti Ini Maka Kaitannya Dengan Sholat Pelajari Rinci Lagi Gak Hanya Sholat Saja Rukun Rukun Dipelajari Penyempurnanya Dipelajari Syarat Syarat Dipelajari Yang Sholat Belum Beres Dalam Masalah Ini Pelajari Buku Tentang Sholat Yang Pelajari Hal Itu Ada Nanti Kaitannya Dengan Puasa Berarti Untuk Jalani Puasa Yang Benar Gimana Berarti Ada Rukun Rukun Puasa Ada Sunnah Atau Pelengkapnya Puasa Ada Pembatal Pembatal Puasanya Dijalani Juga Dipelajari Dijalankan Seperti Itu Zakat Ini Juga Berkaitan Dengan Masalah Harta Kalau Yang Biasa Kita Tahu Cuma Zakat Fitra Zakat Fitra Gampang Apa Bayarnya Kadarnya Berapa Kilo Dua Setengah Kilo Umumnya Namun Kalau Kadar Dari Nabi Sallam Itu Adalah So'an Min Tamrin So'an Min Syairin Dan Seterusnya Satu So' Dari Tamar Satu So' Dari Kurma Satu So' Dari Gandum Satu So' Ini Kalau Diseterakan Tadi Seperti Diterakan Di Tempat Kita Dua Setengah Kilo Namun Bukan Cukup Zakat Fitra Saja Yang Punya Harta Berlebih Memperhatikan Nanti Zakatul Mal Zakatul Mal Dipelajari Rinci Lagi Kalau Punya Harta Berlebih Setelah Dia Keluarkan Nafkah Setelah Dia Memperhatikan Nafkah Untuk Keluarga Untuk Istri Dan Anak Anak Perhatikan Lagi Untuk Masalah Zakat Zakat Punya Syarat Syarat Terpenting Dua Yaitu Orang Tersebut Sudah Mencapai Nisop Yang Kedua Adalah Sudah Bertahan Selama Satu Tahun Nijriya Atau Haw Haw Terpenuh Ini Berarti Sudah Kena Zakat Tidak Terpenuh Nisop Maka Tidak Kena Zakat Contoh Misalnya Ada Yang Sudah Sepuh Dia Dapati Misalnya Dari Suaminya Dulu Sudah Meninggal Dunia Dan Dia Dapat Uang Pensionan Terus Dari Yang Dia Peroleh Pensionan Dapat Dari Milik Suaminya Dau Apakah Perlu Dikeluarkan Zakat Itu Dua Syarat Tadi Nisop Terpenuhi Tidak Kemudian Bukan Langsung Dapat Terus Keluarkan Namun Tunggu Bertahan Dulu Selama Satu Tahun Maka Jawabannya Untuk Masalah Ini Perhatikan Dua Syarat Ini Berarti Nisop Tunggu Dulu Bertahan Selama Satu Tahun Nijria Ataukah Belum Kalau Sudah Bertahan Satu Tahun Nijria Dikeluarkannya Nanti Tiap Tahun Dua Setengah Persen Dua Syarat Penting Untuk Masalah Zakat Seperti Itu Ada Yang Perlu Dipelajari Detail Rinci Karena Ada Yang Harus Kita Ketaui Syarat Syarat Haji Juga Demikian Maka Perlu Pelajari Detail Seperti Itu Jadi Jangan Cuma Misalnya Cuma Jadi Barang Hapalan Saja Cuma Jadi Bahan Hapalan Rukun Islam Pertama Apa Rukun Islam Kedua Jangan Kayak Gitu Saja Pelajari Detailnya Itu Seperti Apa Nah Terus Disini Sebutkan Juga Mengenal Yang Haram Supaya Bisa Dijauhi Kadang Kita Harus Mengetahui Mana Yang Masuk Dosa Dosa Besar Bahkan Lebih Dosa Besar Lagi Kita Ketahui Mana Masuk Dalam Kategori Syirik Karena Syirik Secara Rinci pun Kita Tau Ini Seperti Sudah Wajar Di Masyarakat Kita Kita Tau Kalau Itu Syirik Maka Kadang Harus Dipelajari Secara Detail Secara Rinci Tidak Hanya Cukup Saya Tau Syirik Itu Berbahaya Saya Harus Tinggalkan Disirikan Syirik Itu Apa Bisa Disebutkan Contohnya Enggak Enggak Bisa Pokoknya Itu Syirik Kayak Gimana Wah Pokoknya Itu Syirik Ada Yang Orang Salah Paham Dia Sebutkan Amalan Yang Tidak Ada Tuntunan Dia Masukkan Dalam Kategori Syirik Padahal Belum Tentu Masuk Itu Belum Tentu Masuk Dalam Kategori Syirik Contoh Simpel Saya Contohkan Bakar Kemenyan Itu Syirik Atau Bukan Bakar Bakar Tenggak Apa Tergantung Niatnya Karena ada yang kemenyanya Itu Baunya Wangi Untuk Pewangi Pewangi Wangan Boleh Boleh Namun Ada yang Bakarnya Untuk Ritual Selamatan Kematian Syirik Syirik Untuk Syirik Belum Tentu Kita Menikmati Amalan Yang Tidak Tuntunan Maka Harus Pelajari Detail Biar Tidak Salah Hukum Itu Bermasalah Namun Tidak Semuanya Bermasalah Ini Sampai Derajat Syirik Jadi Ada Yang Hukum Ini Masuk Syirik Padahal Itu Bukan Syirik Maka Harus Dipedakan Ada Amalan Tidak Ada Tuntunan Ada Amalan Yang Dihukumi Itu Bermasalah Karena Masuk Syirik Sehingga Perlu Diberi Pelajari Detail Semuanya Dan Itu Butuh Waktu Untuk Belajar Dan Ini Jadi Pelajaran Mudah Mudahan Kita Memponis Sesuatu Pelajari Dulu Kalau Belum Bisa Dapat Jawaban Tanya Pada Orang Yang Berilmu Ini Hukum Ya Jadi Jangan Cuma Tahu Sesuatu Ini Masalah Saya Perlu Kategorikan Lagi Ini Masuk Syirik Ini Masuk Amalan Yang Tidak Tuntunan Ini Masuk Dosa Besar Ini Masuk Dosa Kecil Kadang Perlu Dirinci Seperti Itu Kaitannya Dengan Haram Contoh Dalam Masalah Makanan Kaitannya Dengan Yang Haram Lagi Contoh Dalam Masalah Mu'amalah Disini Juga Disinggung Ilmu Yang Dibutuhkan Untuk Mu'amalah Nah Untuk Masalah Mu'amalah Ini Itu Perlu Dipelajari Secara Rinci Lagi Ini Mu'amalah Yang Boleh Ini Mu'amalah Yang Tidak Namun Bapak Ibu Ibu Sekalian Coba Hukum Asal Dari Suatu Transaksi Suatu Akad Jual Beli Itu Hukum Asalnya Apa Boleh Atau Haram Boleh Saya Mau Beli Sesuatu Hukum Asalnya Apa Coba Saya Beli Ini Boleh Hukum Asalnya Apa Boleh Boleh Kapan Haram Kalau Ada Dalil Yang Tunjukkan Itu Haram Kalau Enggak Ada Masalah Masalah Disitu Kita Sesuaikan Dengan Dalil Yang Kita Sesuaikan Dengan Dalil Contoh Misalnya Saya Contohkan Dalam Bentuk Mu'amalah Jual Beli Saat Ini Pernah Ada Waru Makan Itu Yang Disebut All You Can Eat Tahu Boleh Juhu Ini Apa Ini Apa Bahasa Jawanya Boleh Dimakan Semua Uang Sekian Terus Uang Misalnya 20 ribu Terserah Kamu Mau Makan Apa Saja Gitu Kan Dia Ambil Ini Sekali Terserah Makan Apa Kira Kira Masalah Atau Tidak Kok Bisa Masalah Terserah 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 Tergantung Niatnya Lagi Rinci Rinci Rinciannya Gimana Lihat Dulu Goror Nya Besar Atau Tidak Oh Ya Goror Nya Goror Nya Terserah Bagaimana Lihat Dulu Kalau 20.000 Disitu Kok Kamu Ambil Jatah Ayam 150.000 Ayam Jadi 5 Nasinya Sedikit Ayam 5 Itu Sudah Sudah Mahal Sekali Loh 500 Ya Ayam Seperti Itu Berarti Dari 20.000 Ini Dengan Dibandingkan Dengan Yang Dia Ambil Rugi Besar Itu Si Penjual Ya Kan Rugi Besar Berarti Goror Besar Berarti Enggak Boleh Berarti Kamu Harus Ngambil Dimana Yang Sewajarnya Seharga 20.000 Atau Kurang Dari Itu Ada Juga Ini Mirip Dengan Ya Ada Di Toko Ini Semua Itu Dijual 20.000 Serba 20.000 Misalnya Serba 20.000 Boleh Boleh Atau Tidak Boleh Atau Tidak Boleh Enggak Belanja Di Toko Tersebut Tergantung Kalau Disitu Barangnya Ada Yang 100.000 Ada Yang 50.000 Dan Ada Yang Cuma 5.000 Saja Terus Ditapkan Harganya Itu 20.000 Semuanya Penjual Itu Dapat Goror Besar Iya Kan Dapat Goror Besar Kok 5.000 Harusnya Saya Cuma Bayar 5.000 Saja Kok Ditaruh Harga Itu 20.000 Goror Besar 100.000 Kok Turun Jadi 20.000 Enakan Dari Si Penjual Ini Rugi Besar Maka Kalau Dapat Seperti Itu Maka Baiknya Tidak Belanja Kecuali Cuma Kita Yakin Saja Pokoknya Dapatnya Cuma 20.000 Ini Jadi Perlu Dirinci Nah Makanya Untuk Muamalah Kayak Gini Bapak Ibu Ibu Perlu Tahu Karena Ini Ditemukan Dalam Kasus Sehari Hari Ini Ditemukan Dalam Kasus Sehari Hari Ada Ini Punggungan Isak Jam Berapa 6.46 Masih Kurang Gampang Baik Lihat Lihat Disini Ada Kaedah Layatimul Wajibu Illa Bihi Fahuwa Wajibun Aleihil Ilmu Bihi Suatu Ilmu Yang Dimana Tidak Sempurna Yang Wajib Kecuali Dengan Mempelajarinya Maka Mempelajari Ilmu Tersebut Jadi Wajib Sholat Kita Ini Jadi Sempurna Kalau Kita Harus Pelajari Sholat Berarti Mempelajari Sholat Itu Hukumnya Wajib Karena Enggak Kalau Kita Enggak Pelajari Rukun Tidak Terpenuhi Syarat Tidak Terpenuhi Lakukan Pembatal Pembatal Dalam Sholat Berarti Mempelajari Sholat Itu Hukumnya Wajib Pedagang Kalau Kalau Dia Tidak Mempelajari Ilmu Ini Dia Terjurumus Dalam Hal Yang Haram Maka Pedagang Untuk Mempelajari Ilmu Tentang Dagang Berarti Hukumnya Apa Wajib Kemudian Itu Kaitannya Dengan Muamala Jual Beli Yang Meningkah Atau Yang Sudah Meningkah Atau Yang Mau Meningkah Dia Juga Harus Mempelajari Tentang Ilmu Ilmu Yang Dibutuhkan Ketika Dia Menikah Kalau Tidak Dipelajari Dia Terjurumus Dalam Yang Haram Dia Tidak Tau Kalau Menyitubuh Istri Maaf Di Diburnya Itu Dihukumi Haram Tidak Dia Pelajari Akhirnya Terjurumus Dalam Yang Haram Berarti Mempelajari Tentang Ini Wajib Bagi Kamu Yang Sudah Meningkah Ya Juga Dia Wajib Pelajari Yang Mau Meningkat Juga Demikian Ya Itu Ilmu Yang Wajib Dipelajari Maka Setiap Orang Punya Ilmu Khusus Yang Wajib Dia Pelajari Tergantung Masing Masing Orang Pedagang Punya Ilmu Sendiri Ya Kan Namun Ada Ilmu Yang Kita Semuanya Seragam Untuk Wajib Mempelajarinya Apa Yang Seragam Kita Semuanya Ilmu Tentang Tauhid Akidah Ini Wajib Dipelajari Karena Kalau Kita Tidak Pelajari Ini Cacat Itu Akidah Kita Iman Kita Cacat Apalagi Solat Kita Kan Semua Seragam Wajib Semuanya Disini Solat Berarti Ilmu Tentang Solat Wajib Dipelajari Kalau Zakat Ini Belum Tentu Kalau Kuasa Semua Nanti Punya Kewajiban Kuasa Wajib Berarti Untuk Pelajarinya Jadi Setiap Orang Tergantung Masing-masing Untuk Mempelajari Ilmu Tersebut Kalau Kita Dapati Sesuatu Keadaan Seperti Ini Oh Kita Harus Pelajari Seperti Ini Oh Berarti Ilmu Tersebut Wajib Saya Pelajari Secara Detail Terus Imam Ahmad Cukul Perkatan Dari Imam Ahmad Wajib Bagi Kita Menuntut Ilmu Supaya Bisa Menjalankan Agama Dengan Baik Beliau Lantas Ditanya Semisal Ilmu Apa Yang Wajib Dipelajari Jawab Beliau Ilmu Yang Wajib Dipelajari Adalah Ilmu Yang Tidak Boleh Kita Bodoh Di Dalamnya Yaitu Ilmu Tentang Sholat Kuasa Dan Semacamnya Terus Maksud Imam Ahmad Maksud Imam Ahmad Ilmu Yang Wajib Dipelajari Adalah Ilmu Yang Jika Kita Tidak Mempelajarinya Akan Terjadi Dalam Meninggalkan Kewajiban Atau Terjatuh Dalam Yang Haram Dalil Yang Menunjukkan Wajib Menuntut Ilmu Adalah Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Hadis Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Disebutkan Menuntut ilmu Adalah Wajib Bagi setiap Muslim Sesungguhnya Penuntut ilmu Akan Dimintakan Ampunan Oleh Segala Sesuatu Sampai Pada Ikan Dilautan Imam Ahmad Tadi Dikatakan Apa Ilmu Yang Wajib Dipelajari Itu Bagaimana Ilmu Yang Jika Kita Tidak Pelajari Kita Berarti Meninggalkan Kewajiban Berarti Kita Tidak Boleh Bodoh Atau Tidak Tahu Akan Ilmu Tersebut Contoh Disini Muhammad Sebutkan Ilmu Tentang Sholat Karena Ditemukan Tiap Hari Ilmu Tentang Puasa Ditemukan Juga Tiap Hari Dan Semacam Dengan Ilmu Ilmu Tersebut Nah Kenapa Ilmu Menuntut Ilmu Disini Wajib Dalilnya Ada Dasarnya Ada Hadis Dari Anas Bin Malik Radhiallahu Anhu Menuntut Ilmu Itu Wajib Bagi Setiap Muslim Namun Nanti Wajibnya Dirinci Lagi Ada Yang Fardu Ain Ada Yang Fardu Kifayah Kalau Yang Fardu Ain Berarti Tiap Individu Wajib Belajar Contohnya Apa Kalau Begitu Ya Tadi Sholat Sholat Kan Semuanya Kena Kewajiban Maka Untuk Pelajari Sholat Hukumnya Fardu Ain Namun Ada Hukumnya Fardu Kifayah Kapan Hukumnya Fardu Kifayah Ini Yaitu Saat Ilmu Ini Sudah Dipelajari Oleh Sebagian Orang Yang Lain Gugur Kewajibannya Contoh Mempelajari Bahasa Arab Itu Sebenarnya Bukan Jadi Ilmu Fardu Ain Cukup Yang Mampu Saja Karena Kalau Semua Itu Diwajibkan Mempelajari Bahasa Arab Kasian Yang Belum Punya Kemampuan Karena Butuh Itu Kecerdasan Untuk Paham Bahasa Arab Nah Usorab Itu Untuk Orang Orang Yang Punya Kecerdasan Kalau Enggak Dia Akan Sulit Paham Sehingga Bagi Yang Jadi Pengajar Bahasa Arab Harusnya Menyadari Ada Orang Yang Disini Memang Dia Bisa Memahami Itu Mudah Ada Yang Sulit Untuk Paham Karena Memang Kemampuannya Belum Sampai Kesitu Ilmu Nahwi Itu Berat Ya Ilmu Nahwi Berat Untuk Dipahami Cuma Allah Yang Berikan Kofiq Hidayah Bagi Orang Orang Yang Cerdas Yang Bisa Berpikir Untuk Itu Mudah Untuk Memahaminya Gak Semuanya Makanya Kalau saya Sendiri Kalau Ngajar Untuk Ilmu Nahwi Sendiri Saya Lihat Orang Gak Bisa Semua Saya Itu Ngajar Kalau Ngajar Yang Sepung Mohon Maaf Saya Yang Malah Nyerah Bukan Yang Sepung Yang Menyerah Saya Yang Nyerah Malah Dilihat Dilihat Dari Kemampuan Nah Terus Disini Lihat Keutamaan Dari Orang Yang Menuntut Ilmu Semua Makhluk Itu Akan Memintakan Ampun Untuknya Yaitu Untuk Yang Belajar Tadi Sampai Pun Ikan Yang Berada Di Dalam Air Penyebutan Ikan Dalam Air Karena Hitungannya Ikan Ini Itu Di Dalam Orang Orang Enganggap Ikan Itu Mendoakan Ampunan Maka Nabi S.A.W. Sengaja Sebut Ikan Di Dalam Air Pun Mendoakan Ampunan Untuk Orang Yang Belajar Ilmu Apakah Ini Hanya Untuk Orang Yang Dipesantren Yang Nanti Didoakan Seperti Ini Enggak Semuanya Yang Mau Belajar Kalau Yang Dipesantren Dia Spesial Belajar Namun Yang Punya Kesibukan Dia Hanya Bisa Cuma Diluar Dari Pondok Kenampunan Ini Maka Tugas Tetap Belajar Jangan Cuma Serahkan Untuk Orang Yang Dipondok Saja Karena Tadi Kewajiban Tiap Orang Itu Ada Untuk Belajar Bukan Hanya Orang Yang Dipondok Pesantren Saya Punya Kesibukan Ini Bagaimana Apakah Saya Sibuk Wajib Belajar Agama Wajib Saya Sibuk Murus Rumah Saya Sibuk Untuk Pekerjaan Saya Saya Sibuk Dengan Doa Ini Juga Karena Ini Bukan Untuk Santri Saja Untuk Siapa Saja Yang Belajar Ilmu Agama Selanjutnya Kita Lihat Perkataan Imam Bukhari Di bawahnya Sudah Sudah Oh Azan Sekarang 6.43 Dibaca Lihat Kata Imam Bukhari Berilmu Dulu Baru Beramal Berilmu Dulu Baru Beramal Coba Kita Lihat Amir Al-Mu'minin Amir Al-Mu'minin Amir Al-Mu'minin Dalam Bidang Hadis Yaitu Imam Bukhari Rohimahullah Menyatakan Dalam Kitabnya Sahih Al-Bukhari Bab Al-Ilmu Qubla Al-Qul Wal-Amal Ilmu Sebelum Berkata Dan Beramal Lantas Beliau Menyebutkan Dalil Fa'lam Annahu La Ilaha Illallahu Astaghfir Lidham Bik Maka Ketahuilah Bahwa Sesungguhnya Tidak Adailah Sesembahan Tuhan Selain Allah Dan Mohonlah Ampunan Bagi dosamu Mawad bin Abdillah Itu Memangai perkataan Imam Bukhari Ini dalilnya Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah Fa'lam Ketahuilah Berarti Ilmu Ilah Dulu Kalimat La Ilah Lantas Mintallah Ampun Kepada Allah Kepada Rabbimu Berarti Ilmu Dulu Di awal Setelah Itu Wastagfir Wastagfir Itu berarti Beramal Ilmu Disebut Dulu Baru Kemudian Disebut Amal Ilmu Disebut Dulu Baru Disebut Amal Berarti Kita Diperintahkan Berilmu Dulu Ngaji Dulu Telabul Ilmi Dulu Baru Beramal Jangan Malah Sebaliknya Sudah Beramal Dulu Baru Bingung Oh Ini Ada Dalilnya Atau Tidak Sekarang Di balik Kalau Kita Sudah Ngajib Ini Berarti Saya Mau Beramal Kalau Saya Punya Ilmu Dulu Kalau Saya Tidak Punya Ilmu Saya Tahan Dulu Sampai Saya Tahu Kejelasan Ilmunya Baru Sama Seperti Kita Saat Ini Di Jamannya Media Sosial Di Jamannya Whatsapp Saat Ini Kan Amal Amal Itu Banyak Itu Tidak Didapati Di Jamannya Pak Totok Dulu Tidak Dapat Ini Jamannya Jaman Sekarang Ini Wah Dari WA Ada Amalan Ini Amalan Itu Sudah Pati Sulat Ini Sulat Itu Nah Sekarang Prinsinya Gimana Kita Terima Amal Jangan Terima Mentah Menta Lihat Dulu Ini Sumbernya Ada Enggak Dalilnya Ada Atau Tidak Kalau Dalilnya Ada Amalkan Sumbernya Lihat Di bawah Ini hadis Riwayat Siapa Ya Ini Kalau Ada Silahkan Amalkan Namun Kalau Tidak Mending Ditahan Dulu Sampai Bertanya Pada Ahli Ilmu Nanti Kita Lanjut Lagi Baada Solat Isya Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Wala Ashwili Nabi 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 Alhamdulillah Al-Ali Sobi Hajamain Baik Bapak Ibu Ibu Orang Jemaah Sekalian Kita Lanjut Dengan Bahasan Dari Sisi Pertama Tadi Masih Melanjutkan Penjelasan Dari Imam Bukhari Fa'alam Anna Ula Ilah Ilah Wastafir Lidambi Maka Ketahu Bahwasannya Tidak Ada Ilah Sesembahan Yang Berak Sesembah Selain Allah Dan Mohonlah Ampunan Bagi Dosamu Surat Muhammad Ayat 19 Di Bawahnya Lagi Ada Penjelasan Disini Penumpulan Bahwa Kita Mesti Berilmu Sebenarnya Amalan Amalan Yang Tidak Didasari Ilmu Terlebih Dahulu Orang Yang Beramal Tanpa Ilmu Itulah Yang Mirip Dengan Kaum Nasrani Baik Kita Kita Lihat Ayat Tadi Menunjukkan Kita Berilmu Dulu Baru Beramal Namun Kalau Kita Punya Prinsip Saya Mau Beramal Saja Meskipun Tidak Dasari Ilmu Hati Hati Itu Mirip Dengan Kelakuannya Orang Nasrani Orang Nasrani Itu Al-Ibadah Mereka Tidak Dasari Ibadah Itu Dengan Ilmu Terus Syekh Abdullah Al-Fawzan Syekh Abdullah Al-Fawzan Menjelaskan Sebagai Berikut Kalimat Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah Menunjukkan Perintah Untuk Berilmu Dahulu Sedangkan Kalimat Fa'staghfir Lidambik Menunjukkan Amalan Surat Muhammad Ayat 19 Sekaligus Menunjukkan Keutamaan Berilmu Abu Nu'aim Rahimahullah Dalam Hilyah Al-Awliya Justujuh Halaman 305 Dari Sufyan Bin Uyaynah Ketika Ditanya Mengenai Keutamaan Ilmu Ia Menyatakan Tidakkah Engkau Mendengar Firman Allah Aja Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Memulai Dengan Fa'lam An-Nahu La Ilaha Ilallah Artinya Dimulai Dengan Ilmu Baru Setelah Itu Disebutkan Perintah Untuk Beramal Pada Wastaghfir Lidambik Lihat 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 Husul Al-Ma'mul Halaman 29 Nah Maka Lihat Disini Sufyan Bin Uyaynah Juga Ketika Menunjukkan Keutamaan Ilmu Sufyan Ibn Uyaynah Itu Katakan Coba Lihat Surat Muhammad Ayat 19 Itu Dahului Dudaulukan Ilmu Dulu Baru Setelah Itu Beramal Terus Selanjutnya Kesimpulan Surat Muhammad Ayat 19 Menunjukkan Satu Keutamaan Ilmu Dua Berilmu Lebih Didahulukan Daripada Beramal Berilmu Lebih Didahulukan Daripada Beramal Juga Kita Dapat Simpulkan Dari Surat Muhammad Ayat 19 Tentang Keutamaan Ilmu Nah Sekarang Bagaimana Akibat Tidak Berilmu Dahulu Akibat Tidak Berilmu Dahulu Syekh Ibnu Qoyim Ibnu Qosim Rahimahullah Berkata Perkataan Dan Amalan Manusia Tidaklah Benar Sampai Ia Mendasarinya Dengan Ilmu Dalam Hadis Disebutkan Man Amila Amilan Laisa Amruna Fahu Radun Siapa Yang Beramal Tanpa Dasar Dari Kami Maka Amalan Tersebut Tertolak Hadis Riwayat Muslim Nomor 17 18 Dalam Kalimat Syair Disebutkan Setiap Setiap Yang Beramal Tanpa Ilmu Amalannya Tertolak Dan Tidak Diterima Beramal Lihat Apa Akibat Kita Beramal Tanpa Ilmu Maka Diantara Akibatnya Adalah Amalan Kita Bisa Tertolak Karena Kalau Kita Beramal Ini Tidak Punya Dasar Nantinya Ketika Tidak Tidak Punya Dasar Itu Akan Membawa Pada Tertolak Tidak Hadis Nabi S.A.W. Sebutkan Siapa Yang Beramal Tanpa Dasar Dari Kami Itu Tidak Ada Dali Sama Sekali Amalannya Tertolak Juga Ini Ada Baik Syair Yang Bagus Setiap Yang Beramal Tanpa Ilmu Dia Itu Beramal Maka Amalannya Itu Tertolak Tidak Diterima Maka Akibat Dari Kita Itu Beramal Tidak Pakai Ilmu Dulu Amalan Kita Itu Jadi Sia Sia Maka Mending Kita Berjuang Untuk Nambah Ilmu Supaya Amal Kita Itu Diterima Daripada Kita Itu Beramal Beramal Namun Tidak Tau Dasarnya Itu Apa Atau Dasarnya Itu Ikut Ikutan Mendingan Kita Terus Belajar Nambah Ilmu Amalan Kita Supaya Diterima Maka Disini Bapak Ibu Ada Prioritas Kita Dalam Memanage Waktu Membagi Waktu Ada Prioritas Kadang Kita Mesti Nimbang Nimbang Saya Mau Milih Tolapun Ilmi Dulu Daripada Ibadah Kadang Harus Ditimbang Seperti Itu Karena Menuntut Ilmu Saja Sebagaimana Kata Imam Syafi'i Tolapul Ilmi Akdolu Minan Nafilah Menuntut Ilmu Itu Lebih Baik Daripada Ibadah Ibadah Sunnah Menuntut Ilmu Itu Lebih Akdol Lebih Baik Daripada Ibadah Sunnah Kenapa Demikian Karena Menuntut Ilmu Ini Jadi Modal Supaya Amal Kita Diterima Sedangkan Kalau Kita Cuma Perbanyak Ibadah Sunnah Saja Pertama Amal Itu Kembali Kepada Kita Yang Kedua Boleh Jadi Ada Yang Lakukan Suatu Amalan Dia Tidak Tahu Dasarnya Akhirnya Amalan Tersebut Tertolak Maka Tetap Menuntut Ilmu Itu Lebih Utama Daripada Kita Memperbanyak Amal Maka Ada Skala Prioritas Merit Waktu Itu Seperti Itu Ada Amalan Yang Lebih Abdol Daripada Amalan Yang Lainnya Terus Sekarang Lihat Lagi Pembahasannya Belajar Akidah Dahulu Sebelum Lainnya Belajar Akidah Dahulu Sebelum Lainnya Dalilnya Adalah Langsung Artinya Dari Jundub Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Ia Berkata Kami Dahulu Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Kami Masih Anak Anak Yang Mendekati Balik Kami Mempelajari Iman Sebelum Mempelajari Al-Quran Lalu Setelah Itu Kami Mempelajari Al-Quran Hingga Bertambahlah Iman Kami Kepada Al-Quran Nah Lihat Jundub Katakan Dulu Ketika Kami Itu Ketil Kami Bersama Nabi Sallallahu Kami Mempelajari Iman Dulu Iman Sudah Ada Iman Sudah Baik Iman Sudah Bagus Akidah Sudah Bagus Baru Para Sahabat Mempelajari Al-Quran Baru Mereka Itu Dalami Al-Quran Dihafal Baru Mereka Itu Dalami Lagi Dipahami Baru Mereka Kaji 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 Taksir Taksir Seperti Apa Akidah Dulu Maka Yang Jadi Prioritas Kita Belajar Tidak Mempelajari Masalah Masalah Hilaf Dalam Fikir Dahulu Namun Membetulkan Akidah Terlebih Dahulu Ada Bapak Ibu Bisa Gali Dari Buku Buku Yang Mengajarkan Prinsip Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Juga Kalau Mempelajari Tentang Tauhid Akidah Cabangnya Juga Adalah Tauhid Pelajari Dari Buku Buku Karangan Syed Muhammad Bin Abdul Wahab Yang Jendengan Itu Biasa Dengar Itu Buku Buku Wahabi Itu Dipelajari Gak Usah Dengar Isu Isu Kadang Jamaah Haji Yang Pergi Juga Pergi Haji Itu Juga Diisukan Eh Bapak Jamaah Haji Jangan Ambil Buku-buku Yang Diterjemahkan Dari Saudi Arabia Itu Buku-bukunya Wahabi Padahal Cuma Dikasih Al-Quran Terjemahan Buku-buku Terjemahan Buku-buku Tentang Sholat Buku-buku Tafsir Jus Amma Buku Buku Akidah Buku Ibadah Cuma Dikasih Kayak Gitu Gratis Gak Bayar Cuma Diterima Saja Namun Sudah Diisukan Apa Wahabi Malah Bukunya Bagus Pelajarin Aja Gak Usah Termakan Dengan Isu Isu Yang Ada Orang Itu Kalau Buka-buka Buku Syum Wahab Itu Banyak Dapat Hidayah Pernasyim Muhammad Bin Jamil Zainu Itu Ceritakan Di Dalam Bukunya Firkotun Najiah Beliau Ceritakan Bahwasannya Ketika Dia Itu Mengajukan Kepada Orang Yang Ini Mungkin Itu Beraliran Sufi Atau Apa Sangat Benci Sekali Kepada Bukunya Semuh Muhammad Bin Abu Wahab Ketika Itu Dia Ajukan Dengan Cara Disobek Itu Covernya Atau Bungkusnya Biar Dia Baca Buku Tersebut Akhirnya Dia Temukan Dalamnya Didapatkan Dalil Al-Quran Didapatkan Dalil Hadis Hadis Nabi Sallallam Lalu Disitu Disebutkan Al-Masail Masail Maksudnya Kalau Semua Nurut Semua Adalah Faidah Faidah Dari Pembahasan Yang Ada Setelah Itu Sudah Didapatkan Dia Katakan Masya Allah Buku Ini Bagus Sekali Baru Diberitahu Oleh Orang Yang Beritadi Itu Buku Yang Kamu Baca Itulah Bukunya Orang Wahabi Itulah Isinya Dari Karangan Karangan Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Baru Dia Diam Sebu Bahasa Tidak Tidak Bisa Komentar Apa Ternyata Yang Dia Baca Buku Yang Bagus Tadi Bukunya Karangan Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Setelah Covernya Itu Dihapus Setelah Covernya Itu Dicaput Padahal Itu Buku Yang Bagus Sekali Karena Maksim Muhammad Bin Abdul Wahab Itu Menyampaikan Sesuatu Dengan Dalil Semuanya Dalil Al-Quran Dia Sebutkan Dalil Hadis Nabi Sallallahu Sallam Dia Sebutkan Seperti Itu Beliau Dalam Penyampaian Maka Disini Menunjukkan Kalau Mau Pelajari Yaitu Dari Buku Buku Beliau Mayoritas Itu Buku Buku Akidah Yang Beliau Tulis Ada Prinsip Prinsip Al-Suna Awal Jemaah Beliau Punya Kalau Enggak Beliau Nulis Berarti Ulama Lain Yang Nyimpun Dari Akidah Beliau Ada Bukunya Judulnya Akidah Muhammad Bin Abdul Wahab Ada Juga Kitab Tauhid Ada Yang Kita Pelajari Ini Mukad Dimas Salah Satu Usul Tiga Landasan Utama Cuma Berisi Tiga Pertanyaan Yang Akan Ditanya Ketika Kita Berada Di Alam Kubur Juga Ada Buku Al-Quaid Al-Arba Berisi Empat Kaedah Untuk Memahami Tauhid Dan Syirik Maka Itu Bagus Untuk Dipelajari Dalami Itu Maka Antum Bisa Punya Akidah Yang Benar Memahami Tauhid Dengan Benar Memahami Syirik Dengan Benar Kalau Membedar Semua Kitab Kitab Semua Bin Ablu Wahab Dan Belum Ada Di Jaman Ini Yang Menyaingi Kitab Beliau Menyaingi Kitab Beliau Kalau Membahas Akidah Dan Membahas Tauhid Membahas Syirik Tidak Menyaingi Kitab Beliau Karena Kitabnya Luar Biasa Sederhana Cukup Dengan Dalil Saja Untuk Menjelaskan Pemampuan Akidah Saja Terus Kata Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Dalam Salah Satu Usul Yang Mesti Dipelajari Dahulu Adalah Mengenal Allah Mengenal Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Mengenal Islam Dengan Dalil Tiga Hal Ini Adalah Usul Islam Pokok Agama Islam Karena Tiga Hal Ini Akan Ditanyakan Di Alam Kubur Maka Wajib Dipelajari Dan Bisa Menjawab Pertanyaan Kubur Dengan Mudah Adalah Mereka Yang Dikokohkan Imannya Nah Disini Contohnya Kata Syekh Muhammad Abdu Wahab Di Dalam Kitab Yang Salah Satu Usul Penyebutan Yang Tepat Salah Satu Usul Bukan Usul Salah Usul Salah Tersendiri Penyebutan Yang Tepat Salah Satu Usul Tiga Landasan Utama Disitu Beliau Katakan Wajib Kiyaf Muslim Mengenal Allah Mengenal Rasul Mengenal Dinul Islam Bil Adillah Dengan Dalil Mengenal Allah Mengenal Rasul Mengenal Dinul Islam Mengenal Agama Islam Dengan Dalil Apa Tujuan Yang Mengenal Ini Ini Jadi Landasan Kita Supaya Bisa Selamat Di Akhirat Karena Alam Akhirat Mulai Dari Alam Kubur Gimana Nabi Terselamat Di Alam Kubur Di Alam Kubur Kita Akan Ditanya Tiga Hal Ini Siapa Itu Rokmu Siapa Itu Nabimu Apa Itu Agamamu Yang Bisa Jawab Ini Kalau Punya Keimanan Yang Benar Tentang Allah Tentang Rasul Tentang Dinul Islam Itu Baru Bisa Menjawab Pertanyaan Kubur Itu Dengan Mudah Dalilnya Coba Kita Lihat Allah Ta'ala Berfirman Allah Ta'ala Berfirman Allah Meneguhkan Iman Iman Orang Orang Yang Beriman Dengan Ucapan Yang Teguh Itu Dalam Kehidupan Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Allah Menyesatkan Orang Orang Yang Lalim Dan Memperbuat Apa Yang Dia Kehendaki Quran Surat Ibrahim Ayat 27 Tafsiran Ayat Allah Meneguhkan Orang Orang Yang Beriman Dengan Ucapan Yang Teguh Dan Seterusnya Dijelaskan Dalam Hadis Berikut Dari Al-Barok Bin Azib Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Jika Seorang Muslim Ditanya Di Dalam Kubur Ia Akan Berikrar Bahwa Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Disembah Selain Allah Dan Muhammad Adalah Utusan Allah Maka Inilah Tafsir Ayat Allah Meneguhkan Iman Orang Orang Yang Beriman Dengan Ucapan Yang Teguh Itu Dalam Kehidupan Di Dunia Dan Di Akhirat Hadis Bukhari Nomor 46 99 Jika Seorang Muslim Di Dalam Kubur Ia Akan Berikrar Dia Akan Berikrar Allah Ilaha Ilallah Tidak Ada Sembah Yang Berhak Sembah Selain Allah Wa Annam Muhammad Rasulullah Dan Muhammad Itu Adalah Utusan Allah Itulah Yang Dimaksudkan Dalam Ayat Surat Ibrahim Ayat 27 Kita Lihat Lagi Tafsirannya Di Bawahnya Menurut 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 Salah 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 Penaksiran Dalam Ayat Di Atas Allah Akan Meneguhkan Orang Beriman Di Dunia Selama Ia Hidup Dan Di Akhirat Ketika Ditanya Di Dalam Kubur Lihat Zaid Al Masyir Karya Ibnul Jawzi Karya Ibnul Jawzi Ini Salah Satu Kitab Dari Ibnul Jawzi Yang Berisi Pembahasan Tafsir Di Antara Keunggulan Dari Tafsir Ini Adalah Menyampaikan Pendapat Pendapat Setiap Ayat Ini Ada Pendapat Tentang Tafsiran Ayat Ini Pendapat Dari Siapa Dari Siapa Dari Siapa Ditemukan Dalam Zaid Masyir Terus Bukti Di Alam Kubur Bukti Di Alam Kubur Bahwa Orang Yang Kuat Imannya Akan Mudah Menjawab Pertanyaan Kubur Adalah Riwayat Berikut Al Mas'udi Berkata Dari Abdullah Bin Mukharik Dari Bapaknya Dari Abdullah Ia Berkata Sesungguhnya Seorang Mumin Jika Meninggal Dunia Ia Akan Didudukkan Di Kuburnya Ia Akan Ditanya Siapa Rokmu Apa Agamamu Siapa Nabimu Allah Akan Menguatkan Orang Beriman Itu Untuk Menjawab Ia Akan Menjawab Rabbu Allah Agamaku Islam Nabiku Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Lantas Abdullah Membacakan Firman Allah Surah Ibrahim Ayat 27 Setelah Menyebutkan Tadi Disini Disini Ada Bukti Lagi Perkataan Yang Menunjukkan Bahwasanya Di Alam Kubur Ditanyakan Tiga Hal Ini Karena Ketika Itu Yang Masuk Dalam Kubur Itu Didudukan Ingat Ini Sudah Alam Berbeda Tidak Perlu Tanya Ini Cara Mendudukannya Itu Bagaimana Karena Saya Pernah Dapat Pertanyaan Dari Orang Kampung Itu Boleh Enggak Kami Itu Memperlakukan Jenazah Ketika Masukkan Dalam Kubur Kami Buat Tempat Duduk Untuk Saya Baru Sadar Ini Hadisnya Ada Namun Terlalu Pake Logika Sekali Ngapain Mungkin Kayak Begitu Saya Buat Tempat Duduk Di Dalam Jadi Sudah Ada Tempat Duduk Untuk Simba Disiapan Untuk Menjawab Pertanyaan Malaikas Paham Ini Ternyata Bukan Pemahaman Kayak Gitu Ini Masa Alam Kubur Sudah Gak Usah Diurus Gimana Nanti Mau Disiapkan Tempat Duduk Tidak Ini Gak Ada Urusannya Pokoknya Akan Didurukan Oleh Malaikat Lalu Malaikat Tanya Tiga Pertanyaan Yang Harus Dipersiapkan Ini Tiga Ini Kalau Kita Masih Hidup Bagaimana Keimanan Kita Tentang Allah Bagaimana Keimanan Kita Tentang Nabi Muhammad Bagaimana Keyakinan Kita Terhadap Agama Kita Jika Ini Dipelajari Benar Diakini Benar Pertanyaan Kubur Nanti Akan Mudah Untuk Dijawab Itulah Yang Allah Katakan Namun Kalau Tentang Allah Keimanannya Bermasalah Tentang Nabi Dia Terus Menjelek Jelekan Nabi Tentang Ajaran Islam Dia Tidak Yakini Kebenarannya Dia Celah Ajaran Islam Bagaimana Mungkin Bisa Menjawab Kepertanyaan Kubur Dengan Mudah Jadi Kuncinya Ayo Pelajari Akhidat Terlebih Dahulu Perbaiki Masalah Akhidat Maka Kalau Ada Majelis Ilmu Yang Itu Mempelajari Masalah Akhidat Dalami Serius Jangan Separuh Separuh Itu Dalami Dengan Benar Oh Ini Mempelajari Tauhid Ini Oh Ini Mempelajari Jalan Golongan Yang Selamat Dalami Itu Sampai Tuntas Biar Akhidat Kita Itu Benar Cacat Dalam Masalah Akhidat Ini Punya Konsekuensi Adalah Di Alam Kubur Juga Punya Cacat Nanti Maka Serius Pelajari Akhidat Terus Yang Terakhir Dari Pembahasan Ini Bagaimana Cara Belajar Yang Baik Dalam Ba'id Syair Dari Imam Syafi'i Disebutkan Sebagai Berikut Akhidat Tanala Ilma Illa Bisittatin Sa'un Bika Antafsiliha Biyanin Bibayanin Daka'un Wahirthun Wajtihadun Wabulgotun Wasuhbatu Ustadin Watulu Zamanin Wahai Saudaraku Ilmu Tidak Akan Dikapai Kecuali Dengan Menempuh Enam Hal Aku Akan Paparkan Padamu Penjelasannya Satu Cerdas Zaka'un Dua Harus Semangat Hirthun Tiga Harus Sungguh-sungguh Ijtihadun Butuh Modal Bulghatun Belajar Dari Guru Sohbatu Ustadzin Dan Enam Butuh Belajar Lama Tulu Zamanin Nah Lihat Ini Cara Belajar Sudah Diringkas Ini Cara Belajarnya Cerdas Cerdas Maka orang yang belajar itu butuh kecerdasan Kalau sudah tahu ilmu agama ini butuh kecerdasan Maka yang cerdas itu manfaatkan diri baik-baik Jangan cuma ilmunya diisi dengan ilmu dunia saja Ibaratnya itu kalau komputer space-nya masih banyak Maka jangan cukup cuma dengan ilmu dunia saja Belajar agama lagi Dalami agama dengan baik Space otaknya itu masih bisa diisi Yauditambah lagi Jangan cuma mubazir saja dengan ilmu dunia terus Pelajari lagi ilmu agama Dan cerdas itu perlu Cerdas itu perlu Contoh yang punya kecerdasan luar biasa siapa? Imam Bukhari yang tadi kita sudah sebut Pernah Imam Bukhari itu mengalami ujian yang berat Dites oleh para ulama di negerinya Ketika itu sampai masyarakat itu diundang untuk Melihat bagaimana kecerdasan Imam Bukhari Ibaratnya kalau di zaman ini Sedang diuji Sidang disertasi Sidang disertasi S3 Diundang penonton ketika itu banyak Masyarakat ketika itu hadir semuanya Dan para ulama itu hadir untuk menguji Imam Bukhari langsung Yang ngetes ketika itu adalah 10 ulama Dites ketika itu 100 hadis Masing-masing ulama punya tugas Acak antara sanat hadis dan matannya Ada sanat hadis Rantai hadis Dari sipulan, 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 sipulan Diacak dengan matannya Setiap ulama pegang 10 hadis Namun diacak dari 10 ulama ini Hadis yang pertama Sanatnya itu ada di sana Matannya itu ada di sini Teks hadisnya itu ada di sini Diacak 100 hadis yang ada Lantas Imam Bukhari disuruh maju Kemudian dites satu persatu Mulai dari ulama A Dites Wahai Imam Bukhari Ini hadisnya seperti ini Diriwayatkan dari sipulan, 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 sipulan Tekstnya seperti ini Imam Bukhari ketika itu dengar Lantas Imam Bukhari jawab Saya tidak tahu hadis tersebut Tekst yang kedua diuji lagi Imam Bukhari jawab lagi Saya tidak pernah mendengar hadis tersebut Hadis yang ketiga sampai hadis yang seratus Semuanya jawabannya sama Saya tidak pernah mendengar hadis tersebut Kenapa tidak pernah dengar hadisnya semuanya diacak Diacak itu hadisnya Maka kemudian Semua rakyat ketika itu Masyarakat ketika itu langsung Memandang Imam Bukhari Ya Allah kami percuma datang disini Imam Bukhari gak bisa jawab apapun Semuanya dia jawab Saya tidak tahu Saya tidak tahu ketika itu Padahal sudah tersohor ketika itu Imam Bukhari keserasannya luar biasa Nah ini baru ketika itu Imam Bukhari ulang Ketika sudah disebutkan semua 100 hadis Baru Imam Bukhari disebutkan Dari ulama pertama Kamu tadi sebutkan hadisnya itu seperti ini Seperti ini, seperti ini, seperti ini Riwayatnya dari ini Tekstnya seperti ini Yang benar itu tertukar itu pada sini Dan yang benar urutannya seperti ini Hadis kedua Imam Bukhari juga sebutkan sama Rantainya seperti ini Tekstnya seperti ini Dikulang lagi Hadis ketiga seperti ini Hadis keempat seperti ini Hadis kelima seperti ini Sampai hadis 100 Ini seolah-olah ini lebih daripada komputer loh ini Komputer pun ini kalau diacak seperti ini Error langsung Hang Wah error ini ada di mana Ada di mana ini Teracak semuanya Imam Bukhari bisa ngatur itu semua Kecerdasan Imam Bukhari dilihat dari apa? Satu Yang salah tadi Imam Bukhari dengar cuma sekali saja Satu kali dengar Yang salah pun bisa hafal Dua Imam Bukhari tahu Hadis yang benarnya kayak gimana Setelah itu dia atur lagi Atur-atur lagi Dia tahu yang benarnya itu seperti apa Diulang lagi Bisa dia uraikan satu persatu Sampai 100 Hadis Itulah di antara ulama yang cerdas Pernah ditemukan di zaman ini? Pernah enggak? Atau pernah lihat komputer kayak gini ada enggak? Ya Komputernya ada Error ketika itu Ya itu kecerdasan Dibutuhkan sekali Dan dibutuhkan orang-orang Seperti Imam Bukhari ini Untuk jaga hadis Imam Bukhari itu hafal sekitar 100 ribu hadis Yang dia hafal lagi Hadis do'if 200 ribu Hadis do'if 100 ribu Hadis do'if dia hafal dua kalinya Do'if pun hafal juga Apalagi yang So'if Do'if pun hafal 100 ribu hadis so'if dia hafal 200 ribu Hadis-hadis Do'if Terus Semangat Semangat ini butuh dijaga Hirs Disini disebutkan Hirsun Karena ada Semangat kita itu cuma awal-awal saja Ibaratnya itu panas Panas Tayi ayam Kalau ada pengajian itu Butuh belajar dari Bab 1 sampai Bab 60 Bab 1 sampai Bab 5 Hadir full Bab 5 sampai 25 Berkurang 25 sampai Bab 50 Lebih lagi berkurang 50 sampai 60 Tinggal segelintir orang saja Sulit ada yang istiqomah Disini juga butuh sungguh-sungguh Hadir di majelis ilmu itu Dengar Kata-kata Kiainya Ustadznya dengan baik Bukti gak sungguh-sungguh apa Sering Ngantuk Musibah gak itu Musibah gak bapak-bapak Musibah besar Bisa jadi tadi pertanyaannya itu Ustadznya jawab Haram Dia dengar Wah itu halal itu Padahal Ustadznya lagi rinci ini Sebagian ulama katakan halal Sebagian katakan haram Yang dia dengar itu halal Padahal Ustadznya itu Simpulkan haram Dia bawa pulang itu ke kampungnya Oh saya dapat ini Fatwa ini demikian 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 Hukumnya itu halal Ternyata Salah dengar Karena apa Ngantuk Berarti ngantuk itu musibah Siapa yang salah coba Ustadznya apa yang dengar Usahanya apa yang dengar Ya ngantuk Ya jelas Maka kalau sudah tahu Misalnya ini mau ngaji Ini malam Ini mau ngaji Kalau butuh istirahat Ya siangnya ya istirahat Biar kuat untuk ngaji Manage waktu dengan baik Tulabul ilmu itu penting Dan tulabul ilmu itu butuh Untuk adanya keseriusan Harus serius Harus sungguh-sungguh Kalau enggak Ilmu enggak bisa masuk dengan baik Perlu diketahui Bapak ibu ibu Kalau dalam masalah penerimaan hadis Sampai pada penyampaiannya Disaratkan orang yang menerima ilmu itu utuh Tidak boleh orang yang menerima ilmu itu Adalah orang yang sering ngantuk Apalagi ilmu hadis Ilmu riwayat Orang yang dengar ini ketahuan itu Ustadznya ini tahu Atau Syekhnya ini tahu Uh murid ini sering ngantuk itu Itu enggak akan diberikan riwayat Karena nanti dia enggak terima ilmu secara utuh Apalagi kalau sudah memeluk lutut Wah itu khusyuknya luar biasa Khusyuk apaan? Khusyuk tidurnya Makin mudah untuk menundukkan kepala Betul enggak? Buktikan aja coba ketika khutbah Jum'at Makanya akan dimakruhkan Kalau dengar khutbah Jum'at Itu sambil memeluk lutut Terus kepalanya turun-turun Turun-turun lagi Terus tidur Makru itu Perkataan makrunya bisa dilihat Di kitab Riyadu Selin Karena Iwanawawi Di kitab Larangan Siti Iwanawawi akan sebutkan Adis-adisnya Dimakruhkan Dengar khutbah Jum'at Sambil memeluk lutut Maka enggak boleh Karena punya masalah Dia enggak akan nerima ilmu secara utuh Dan ini tanda Tidak sungguh-sungguh belajar Empat Butuh Modal Itu butuh modal Kadang butuh untuk beli kitab Kadang butuh untuk Perjalanan Kadang butuh untuk safar Semuanya butuh modal Maka harus isikan uang untuk itu Sampai-sampai para ulama itu Kalau belajar Untuk modal belajarnya Mereka itu jual Apapun Sampai baju pun itu mereka jual Mungkin modal yang ada Sampai sendal pun Itu juga bisa mereka habiskan Untuk jual Modal itu Mereka butuhkan Itu untuk belajar Untuk telapun ilmi Ada yang bersafar Sampai jauh Sampai ke negeri yang lainnya Itu mereka habiskan Dana yang besar Cuma untuk belajar saja Maka kalau butuh modal Diusahakan untuk itu Terus yang kelima Belajar dari guru langsung Itu lebih utama Daripada belajarnya lewat Youtube Daripada belajar lewat internet Daripada belajar lewat Facebook Dengar langsung di majelis ilmu Karena kalau antum itu nonton Itu lewat Facebook Ngantuknya itu mudah Tidak ketahuan oleh guru Belajar akhlaknya sulit Karena cuma ngertinya lewat Facebook saja Tayangannya langsung Cuma lewat Facebook Oh lihat gurunya itu Ngomong kayak gini Tidak tahu adab-adab itu bagaimana Tidak tahu sopan satun itu bagaimana Cuma bisa dapati Kalau hadir di majelis ilmu Itu penting Belajar dari guru langsung Makanya Dulu para ulama itu punya sanat-sanat Guru Gurunya itu siapa Gurunya itu siapa Gurunya itu siapa Bahkan cuma Bukan cuma satu guru mereka belajar Banyak guru yang mereka itu belajar Ya Banyak guru untuk tempat mereka itu belajar Kemudian yang terkenang Butuh Belajar lama Jadi jangan itu harap Ilmu itu didapat cuma insan saja Dauro tiga hari Langsung was Sudah jadi ulama besar Tidak cukup Belajar satu bulan Intensif misalnya Tidak cukup juga Terus belajar Bahkan orang yang sudah belajar Sudah mengajar pun juga Butuh tambah ilmu Ilmunya butuh diupdate terus Tidak cukup dari ilmu-ilmu Yang pernah dapat dipondok misalnya Terus diajarkan itu Terus Ilmu butuh diupgrade Butuh diupdate Butuh diupdate Butuh terkini ada Atau dia terus Perbalui ilmunya Dan paling bagus Untuk memperbalui ilmu Tidak cukup Baca Nulis Itu baru ilmu itu akan Diupdate Terus Ya Maka kalau orang itu sudah punya Kapabilitas ilmu Dia itu Sudah kuasai bahasa Arab Sudah bisa baca kitab Butuh untuk nulis Ya Tidak cukup Hanya baca Saya terus ngisi Itu tidak cukup Itu harus diupdate lagi Ya Butuh waktu yang lama Terus Jadi dia belajar terus Belajari terus Belajari terus Makanya kata para ulama Diantaranya oleh Imam Ahmad Imam Ahmad Menuntut ilmu itu adalah Minal mahali ilal lahat Dari dalam Ngomongan itu Sampai Dia masuk dalam Melihat lahat Artinya apa Belajar ilmu itu Sampai Mati Ibnul Jauzi Yang tadi disebut Yang kita tafsir Yang tadi Zadul Nasir Itu pelajari ilmu Dia sampai umur 80 tahun Masih datangi Gurunya Baca kitab Depan guru Karena dulu Kalau para ulama itu belajar Mereka baca kitab Gurunya simak Nanti dibutuhkan Bacaannya Dipahamkan lagi Oh ini penjelasannya Kayak gini Kayak gini Itu sudah sampai Usia 80 tahun Dia masih Seperti itu Ibnul Jauzi Ulama besar Kita kalau sudah Anggap senior Wah itu sudah Malu sekali Untuk belajar Wah saya sudah Punya ilmu yang banyak Saya gak mau belajar lagi Padahal dia butuh Untuk Merefresh Untuk Mengulang lagi Untuk Meroja lagi Ilmu-ilmu yang dulu ada Dia dengar lagi Oh ilmu ini pernah saya dengar Saya perbaiki lagi Siapa tahu Ini ada yang salah Catan saya Saya ulang lagi Butuh seperti itu Gak cukup Itu belajar Cuma saat ini saja Butuh sampai kita Usia tua pun Itu juga butuh Untuk belajar Maka butuh Waktu yang Lama Jadi enam modal ya Yang pertama apa tadi Satu Cerdas Dua Dua apa Semangat Tiga Sungguh-sungguh Empat Butuh modal Lima Belajar langsung dari guru Enam Butuh waktu yang lama Itulah kiat yang paling ampuh Ketika kita belajar Selesai Poin yang pertama Tentang belajar agama Ada pun poin yang kedua Tentang Beramal Soleh Tujuannya apa Kok setelah ini Beramal Soleh Berarti ilmu yang ada Tadi Tidak cukup Jadi wawasan saja Ilmu yang ada Tadi Gak cukup Sebagai pengetahuan Saja Ilmu yang ada Itu Diamalkan Nanti Untuk bahasan ini Insya Allah Kita lanjut Untuk pembahasan berikutnya Kalau Dilihat ini Pengawasannya itu Ahad pon Jadi ahad pon itu sebenarnya Pekan depan Namun saya pindahkan Malam minggu ini Karena saya ada keperluan Untuk pekan depan Untuk ahad pon Namun terserah Ini mau kembali Ahad pon Apa mau malam Mau nanti Terserah bahwa Apa ada di minggu sekalian Saya bisa sesuaikan nantinya Mau malam Mau malam apa pagi Pagi ngantuk paling Pagi kerja Ahad pagi Masih kerja juga Banyak acara keluarga Manteng juga Jagong juga Pagi gitu Malam apa pagi Malam apa pagi Pagi apa malam Pagi apa malam Pagi apa malam Pagi apa malam Coba yang ngacung pagi coba Yang ngacung malam Terbukti Nanti Banyak sekali 509 Wih Mohon go Jika ada yang mau bertanya Silahkan Nanti kita akan ngatur Jatuh Belum selesai Tidak puluh Sembilan Tentang itu Yang besok Beramal sore Insya Allah Pagi atau malam Bacakan pertanyaan Nanti kita akur Jatuh Langsung ke pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak yang bertanya Bagaimana caranya Menasihkan suami Yang suka Menter film Bum Kadang Suami jadi Masar Terhadap anak Anak yang bertanya Dan tidak bisa menjaga Pandangan di media sosial Ya jelas Sering Untuk Untuk wanita yang Seksi Seksi Saya tahu Apa itu Dicatat ini Kiat Agar tidak Nonton Film porno Lagi Ini Kiat-kiatnya Ini Tulis khusus Tentang masalah ini Karena saya Lihat ada yang Ngaji pun Kayak begitu Makanya saya Tulis khusus Pembahasan khusus Di Wuruhmaniswa.com Itu ada Saya tulis Sebuah tag Pornografi Di samping Juga Untuk Nambah rating Website Karena Biasanya Dicari Dengan istilah Porno Masuk Di Website Toba Itu Itu strategis Namun Tujuannya Untuk itu Karena ada Yang saya Lihat Ngaji pun Masih Simpan Gambar Cewek Seksi Masih Lihat Gambar Gambar Seperti Itu Video Masih Simpan Simpan Lagi Seperti Itu Youtube Masih Cari Dengan Kata Kunci Seperti Itu Musibah Besar Nah Ini Catat Kiat Kiatnya Satu Kunci Utama Berbanyak Doa Pada Allah Kalau Ingin Toba Karena Ingat Kenapa Disini Diawali Doa Perlu Diketahui Nonton Film Seperti Ini Jadi Kecanduan Dan Otak Itu Jadi Rusak Bahaya Itu Pada Otak Bahkan Kata Para Pakar Yang Telah Meneliti Hal Ini Nonton Film Porno Membuat Otak Itu Lebih Rusak Daripada Pencandu Narkoba Lebih Rusak Seperti Itu Maka Saya Bilang Ini Penyakit Solusi Utama Minta Tolong Pada Allah Supaya Lepas Daripada Itu Yang Kedua Beritahukan Pada Orang Dekat Biar Mudah Diawasi Kalau Tadi Suami Mau Taubat Berarti Ngomong Pada Istri Supaya Istri Awasi Nantinya Kalau Dia Mau Macem-macem Istri Ingatkan Lagi Mas Taubat Mas Ada Yang Awasi Dan Itulah Pentingnya Istri Yang Solehah Pentingnya Istri Yang Ngaji Seperti Itu Dia Arahkan Suami Jadi Baik Kiat Yang Ketiga Kurangi Memandang Dan Banyak Memalingkan Pandangan Jika Melihat Gambar Seperti Itu Kurangi Memandang Dan Alihkan Pandangan Jadi Kalau Dapat Kayak Gini Saya Skip Saya Lompat Lihat Itu Lagi Lebih Serius Lompat Termasuk Kalau Lihat Gambar Gambar Seksi Di Jalan Jalan Langsung Palingkan Pandangan Jangan Dilanjutkan Wow Kayak Gini Itu Artis Siapa Dulu Kayaknya Saya Kenal Itu Artis Dilihat Lagi Nggak Dilanjutkan Terus Yang Keberapa Lagi Empat Buat Target Yang Realistis Misalnya Buat Target Tiga Hari Saya Nggak Mau Buka Buka HP Lagi Nanti Jadi Ketagihan Satu Minggu Saya Nggak Mau Buka Lagi Situs Semacam Gini Buat Target Yang Kelima Ini Penting Yang Ini Jangan Buat Kecewa Orang Orang Sekitar Kita Saya Coba Sebutkan Ini Hadis Ini Kisahnya Ini Kenapa Disebutkan Seperti Itu Ini Ada Kisah Seorang Pemuda Pernah Bilang Pada Nabi Seperti Ini Wai Rasulullah Saya Minta Izin Untuk Berzinah Bilang Pada Siapa Bilang Pada Nabi Sosalam Dia Bilang Pada Nabi Sosalam Wai Rasulullah Saya Minta Izin Mau Berzinah Sampai Minta Izin Pada Rasul Terus Berikan Langkah Pada Dia Seperti Ini Rasul Tanya Padanya Eh Gimana Kalau Ibumu Itu Dizinai Oleh Orang Lain Kamu Terima Dia Jawab Tidak Wah Rasulullah Saya Tidak Akan Terima Maka Sama Ibu Orang Lain Juga Tidak Terima Seperti Itu Rasul Tanya Lagi Pada Dia Gimana Kalau Yang diperlakukan Itu Itu Adalah Anak Kadismu Maka Dia Jawab Juga Saya Tetap Tidak Terima Saya Tetap Tidak Terima Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Beritahu Anak Gadis Orang Lain Juga Tidak Terima Seperti Itu Kemudian Rasul Sallam Sebutkan Lagi Gimana Kalau Kalau Tadi Sudah Ibu Kalau Sudah Anak Perempuan Kemudian Rasul Sallallahu Tanya Lagi Gimana Kalau Yang Dizinai Saudara Perempuan Mu Saya Tidak Terima Rasul Sallam Gitu Juga Kalau Saudara Perempuan Yang Lainnya Terus Disebutkan Bibik Ya Dan Disebutkan Orang Orang Dekatnya Dia Jawab Saya Juga Tidak Diterima Maka Orang Orang Dekat Yang Lainnya Juga Tidak Terima Seperti Itu Maka Nabi Sallam Itu Katakan Padanya Nabi Doakan Semoga Allah Itu Mengampuninya Semoga Allah Itu Sucikan Hatinya Semoga Allah Lindungi Kemaluannya Maka Ketika Nabi Sallam Doakan Seperti itu Dan Beri Nasihat Semacam Tadi Pemuda Ini Tidak Pernah Lagi Menoleh Pada Perbuatan Zina Tidak Mau Lagi Berzina Selamanya Dia Tidak Mau Lagi Berzina Kenapa Demikian Nabi Ingatkan Jangan Sampai Membuat Orang Orang Dekatmu Itu Kecewa Coba Lihat Tadi Anaknya Sampai Tidak Dipedulikan Sering Memerai Anak Coba Gara 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 Gitu Dia Buat Yang Lainnya Kecewa Istrinya Kecewa Yang Lainnya Kecewa Pula Sudah Keberapa Yang Kelima Yang Keenam Kiat Yang Ubahlah Kebiasaan Buruk Menjadi Kebiasaan Baik Ini Kan Kebiasaan Buruk Ini Kalau Pagi-pagi Lihat Dia Pengen Lanjut Sampai Malam Terus Sampai Begadang Nah Kebiasaannya Yang Nonton Film Porno Ini Biasanya Begadang Selama Masih Ada Paketnya Habiskan Habiskan Pukunya Sampai Itu Puas Setelah Itu Baru Dia Tidur Berarti Kalau Punya Kebiasaan Buruk Kayak Gini Misalnya Dia Begadang Untuk Nonton Kayak Gituan Ganti Begadang Dengan Tidur Di Awal Malam Itu Harus Diubah Kebiasaan Yang Biasanya Mungkin Dia Rajin Solat Namun Setelah Solat Subuh Tidur Pagi Lagi Ganti Kebiasaannya Tadi Tidur Pagi Diganti Misalnya Dengan Rutinkan Zikir Pagi Atau Hafalan Al-Quran Kebiasaan Buruk Itu Dirubah Jujur Ketika Mau Bertobat Karena Boleh jadi Dia Cuma Ngaku Depan Istrinya Saja Ketika Di Kantor Dia Ulang Lagi Ketika Di Tempat Kerja Dia Ulang Lagi Ketika Dia Lagi Sendirian Dia Ulang Lagi Terus Yang Kedelapan Kalau Sudah Bertobat Jangan Bangga Kalau Sudah Meninggalkan Kalau Sudah Meninggalkan Jangan Bangga Terus Menyesal Yang Dulu Pernah Dilakukan Terus Perbaiki Diri Jadi Lebih Baik Berapa Kiat Tadi Berapa Kiat Delapan Mudah Mudah Dari Situ Bisa Tobat Dari Nonton Film Korno Tadi Terus Dibaca Lagi Yang Lain Bagaimana Banyak Manfaat Atau Korotnya Karena Ketujuan Ketujuan Saya Menjadi Ketujuan Ketujuan Dan Menyerahkan Ketujuan Yang Jelas Tidak Jadi Wajib Ikuti Program Tersebut Yang Kedua Punya Banyak Anak Itu Lebih Berkah Banyak Anak Banyak Rezeki Yang Ketiga Rasul S.W.S. Sangat Bangga Sekali Dengan Banyaknya Anak Pada Hari Kiamat Dengan Banyaknya Umatnya Banyaknya Umatnya Pada Hari Kiamat Itu Cuma Depati Kalau Punya Banyak Anak Dan Ingat Itu Jadi Kebanggaan Rasul Ada Pun Kalau KB Yang Dimaksud Cuma Untuk Mengatur Boleh Namun Ingat Tidak Boleh Tujuannya Tidak Mau Punya Anak Lagi Apalagi Takut Punya Anak Dikarenakan Rizkinya Tidak Cukup Misalnya Tidak Boleh Kalau Kalau Seperti Berarti Keyakinan Tuhid Sudah Tidak Benar Maka Itu Yang Diubah Intinya Kalau Sekedar Mengatur Boleh Namun Kalau Dia Hentikan Tidak Mau Punya Anak Lagi Padahal Masih Bisa Punya Dan Tidak Ada Mudarat Sama Sekali Itu Malah Jadi Masalah Kalau Dia Punya Keinginan Semacam Itu Wallahualam Terus Yang Berikutnya Berarti Yang Salah Siapa Disini Coba Bapak Bapaknya Kenapa Tadi Kenapa Tadi Masih Punya Keyakinan Seperti Itu Ini Sebab Utama Karena Apa Belum Ikuti Majelis Ilmu Berarti Sekarang Tugasmu Itu Dakwahi Bapakmu Yang Kedua Ngajak Untuk Ngaji Biar Tinggalkan Tadi Hitungan Hitungan Yang Dipakai Dalam Ilmu Apa Itu Ilmu Apa Primbon Itu Biar Ditinggalkan Kalau Ngaji Untuk Ilmu Kalau Beliau Tidak Mau Hadir Berarti Punya Tugas Dakwai Terus Ingatkan Terus Beritahu Pada Orang Tua Mau Nikah Itu Bukan Bergantung Pada Itu Bergantung Pada Allah Ada 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 Sudah Hitung Sampai Itu Diruat Apapun Juga Tetap Kena Masalah Berarti Bukan Karena Itunya Allah Yang Tadirkan Allah Yang Berikan Kemudahan Berarti Kuncinya Seperti Tugasnya Berat Untuk Dakwai Bapaknya Terus Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Istri Anak Masih Suka Marah Marah Apalagi Kalau Lagi Gak Punya Uang Tanggal Tua Bahkan Berlebihan Banting Tendang Apa Saja Yang Ada Di Depannya Alasannya Karena Anak Gak Bantu Beres Beres Rumah Padahal Anak Lagi Pas Banyak Kerjaan Tapi Seperti Istri Gak Mau Tahu Kalau Dinasihatin Malah Tambah Marah Seperti Tidak Mensyukuri Apa Yang Ada Anak Sedih Karena Sudah Sering Ikut Kajian Tapi Masih Seperti Itu Istrinya Ngaji Ngaji Ini 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 curhat Kalau Istrinya Ngaji Sudah Paham Apa Yang Harus Lakukan Ustaz Jaya Allah Jaya Allah Wa Alaikum Salam Ustaz Solusinya Apa Mau cari Yang Baru Dengar 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 Saya Takutnya Dia Tanya Ini Ada Maksudnya Ini Juga Jawab Suruh Cari Yang Baru Dia Tenan Cari Yang Baru Yang Jelas Yang Ada Diperbaiki Dulu Kalau Istrinya Memang Itu Ngaji Insya Allah Memperbaikinya Itu Lebih Mudah Sampaikan Nasihat Dengan Baik Mudah Istrinya Itu Paham Juga Yang Kedua Suami Mesti Bantu Bantu Juga Untuk Pekerjaan Rumah Biar Istrinya Juga Merasa Bebannya Itu Jadi Ringan Karena Ibu Ibu Kurusnya Repot Sekali Anak Tiga Misalnya Terus Semua Pekerjaan Itu Dia Kurus Sendiri Suami Cuma Bisa Minta Ayo Dek Buatkan Kopi Dek Buatkan Ini Buatkan Ini Padahal Tidak Mau Bantu Apa Aku Jelas Emosi Makanya Harus Sadar Diri Kalau Sudah Tahu Istrinya Itu Sibu Yang Bisa Dilakukan Sendiri Lakukan Sendiri Kemudian Didik Istri Supaya Bisa Punya Sifat Kona Terutama Kalau Akhir Akhir Bulan Seperti Ini Biar Tidak Cepat Emosi Tugasnya Di Sibu Terus Lanjut Nanti Ibu Pada Parah Saya Ini Sebetulnya Sudah ditanyakan Kemarin Vaksin Apa? Vaksin Vaksin Tidak Usah Dibahas Tidak Final Kemarin Tidak Berangkat Vaksin Vaksin Pokoknya Ikuti Saja Kalau Yang Belum Paham Lihat Video Saya Di Youtube Sudah Tentang Tentang Masalah Vaksin MR Itu Mubah Ada penjelasannya Panjang Leber Terus Ustaz Ini Ini Satu Wilayah Di Belakang Sini Tidak Masalah Yang penting Suara Sampai Di Belakang Dia Ngerti Gerakan Imam Terus Ustaz Bagaimana Cara Melatih Kecerdasan Sehari-hari Melatih Kecerdasan Kecerdasan Itu Karunia Dari Allah Ada yang Allah Karunia Cerdas Ada yang Biasa Namun Kadang Kecerdasan Juga Bisa Dilatih Misalnya Hafalan Hafalan Itu Bisa Diulang Ulang Terus Di Asah Terus Di Asah Terus Misalnya Dia Melatih Kecerdasannya Dalam Hafalan Menghafal Setiap Subuh Itu Sudah Melatih Ya Mungkin Standarnya Biasa Kalau Dihafal Tiap Subuh Ulang Terus Ulang Terus Insya Allah Makin Mudah Apa Kadang Bisa Dilatih Namun Kadang Ada Orang Yang Sudah Punya Keterdasan Yang Ini Jadi Anugrah Atau Karunia Dari Allah Terus Bagaimana Jika kita Sudah Mendapatkan Ilmu Apakah Wajib Bagi Kita Untuk Menyampaikan Kepada Orang Lain Yang Belum Tahu Akan Ilmu Tersebut Dan Bagaimana Jika Kita Belum Bisa Menyampaikan Ilmu Tersebut Karena Keterbatasan Kita Dalam Menyampaikannya Tentang Masalah Berda'wah Menyampaikan Ilmu Insya Allah Masih Beberapa Edisi Lagi Tunggu Saja Nanti Biar Ngaji Terus Assalamualaikum Ustadz Dalam Solat Jamaah Apakah Makmun Tetap Baca Al-Fatihah Sendiri Kalau Imam Membaca Jahar Ada Dua Pendapat Dalam Masalah Ini Ada Ulama Yang Menganggap Kalau Imam Sudah Baca Al-Fatihah Makmun Cukup Dengar Imam Saja Dengan Dia Menyimak Imam Baca Al-Fatihah Maka Bacaan Imam Sudah Jadi Bacaan Untuk Makmun Namun Ada Ulama Yang Masih Menyaratkan Makmun Tetap Baca Al-Fatihah Lagi Maka Ada Beda Pendapat Dalam Masalah Ini Saya Masih Melih Pendapat Makmun Cukup Dengarkan Bacaan Imam Bacaan Imam Itu Jadi Bacaan Untuk Makmun Dia Diam Saja Apalagi Kalau Dia Sudah Dengan Al-Fatihah Dan Sampai Ucapan Amin Dia Ucapkan Amin Barengan Dengan Imam Dianggap Dia Mengaminkan Doa Yang Dibaca Dalam Al-Fatihah Tadi Karena Ihdinas Sirat Al-Mustaqim Tadi Dibaca Imam Namun Makmun Itu Baca Amin Itu Barengan Dengan Imam Padahal Tidak Dia Baca Doa Tersebut Maka Dianggap Seperti Dia Baca Jadi Cukup Seperti Itu Wallah Busta Saya Lagi Sholat Sunnah Ada Perempuan Lewat Perempuan Dewasa Lewat Terus Sudah Saya Cegah Pakai Tangan Tapi Dia Tetap Lewat Batalkah Sholat Saya Apakah Perempuan Itu Berdosa Yang Jelas Berdosa Pertama Melewati Orang Sedang Sholat Padahal Sudah Diteguh Seperti Itu Sudah Di Halami Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Saya Mesti Cek Lagi Apakah Sholat Batal Atau Tidak Karena Ini Masalah Perempuan Ada Hadis Yang Bincang Perempuan Atau Bincang Anjing Hitam Yang Lewati Orang Sedang Sholat Bagaimana Hukumnya Jadilan Reok Dan Sebagainya Karena Di Dalamnya Ada Kesurupan Kesurupan Berarti Cari Masalah Dengan Setan Dan Itu Pasti Ada Lakukan Ritual Dulu Supaya Setan Datang Ada Ritual Ini Yang Menyebabkan Setan Itu Datang Masalah Pada Ini Makanya Hukumnya Tidak Boleh Itu Ikut Jadilan Yang Kedua Tidak Boleh Nonton Kalau Nonton Berarti Ridho Ridho Berarti Dianggap Terlibat Dalam Maksiat Yang Sama Maka Tidak Boleh Assalamualaikum Ustaz Bolehkah Kita Melakukan Amalan Amalan Seperti Puasa Sunnah Sholat Doha Sholat Tahajud Dan Lain-Lain Untuk Mencapai Kesuksesan Dunia Semisal Biar Lolos CPNS Lolos Ujian Dan Lancar Usahanya Amalan Akhirat Itu Untuk Kita Cari Akhirat Saja Dan Ingat Kalau Dulu Ini Jelaskan Dulu Prinsip Sahabat Sahabat Dulu Amalan Dunia Mereka Mereka Itu Ngambil Seperlunya Untuk Tujuan Akhirat Sedangkan Kalau kita Saat Ini Ada Amalan Akhirat Kita Cuma Mau Untuk Dapat Dunia Saja Ini Jauh Berbeda Dengan Koros Sahabat Kalau Kita Saat Ini Ada Amalan Akhirat Namun Cuma Ingin Dapat Gantian Dunia Saja Maka Kalau Kita Solat Tahajud Solat Dua Jangan Tujuannya Cuma Cari Dunia Pokoknya Tujuan Utamanya Akhirat Dulu Kalau Dunia Allah Beri Kita Syukuri Kalau Tidak Allah Itu Beri Ya Sudah Namun Tujuannya Tetap Cari Akhirat Amalan Akhirat Yang Untuk Akhirat Dulu Jangan Cuma Untuk Cari Dunia Saya Akhirnya Nanti Amalan Kita Jadi Sia Sia Terus Bolehkah Memilih Tempat Jauh Yang Agak Jauh Karena Masjid Yang Dekat Menggunakan Bos Jowo Yang Kita Tidak Memahaminya Baiknya Dengan Yang Dekat Pelajar Bahasa Jawa Assalamualaikum Ustaz Semoga Ustaz Selalu Dalam Lindungan Allah Apakah Mengajarkan Ilmu Selain Ilmu Agama Ilmu Sar'i Termasuk Dalam Amal Jariah Mengajarkan Ilmu Termasuk Amal Jariah Termasuk Ilmu Umum Setiap Yang Diajarkan Orang Yang Lain Itu Inguti Ikuti Dan Apalagi Kita Jadi Pelopor Kita Berarti Menyebarkan Sunnah Hasanah Dan Itu Jadi Amal Jariah Untuk Kita Maka Teritung Terus Dan Itu Masuk Dalam Hadis Wa Ilmu Nyuntafa'ubi Ilmu Yang Diambil Manfaatnya Terus Ustaz Apa itu Wahdah Islam Apakah Menyimpang Kalau Menyimpang Bagaimana Menasihati Lanjut Lagi Yang Lain Yang Lain Ustaz Mau Tanya Apa Hukumnya Wanita Ziarah Kubur Hukum Wanita Ziarah Kubur Boleh Sebagai Ulama Itu Melarang Wanita Ziarah Kubur Namun Larangan Yang Tepat Itu Kalau Keseringan Namun Kalau Sekali-kali Dia Ziarah Kubur Boleh Dan Tidak Ada Larangan Yang Tegas Dengan Ini Dan Masuk Pada Keumuman Hadis Zulul Ziarah Kubur Karena Ziarah Kubur Itu Lebih Mendekatkan Kita Untuk Mengingat Akhirat Bagaimana Sebaiknya Ustaz Lanjut Apa Tidak Ustaz Apabila Di Dalam Jamaah Kajian Kajian Akhidah Oke Akan Tetapi Kurang Menghidupkan Sunnah Kajian Akhidah Oke Namun Kurang Menghidupkan Sunnah Apa Menghidupkan Sunnah Itu Kalau Para Ulama Itu Sebut Ini Kitab Sunnah Kitab Asunnah Itu Selalu Merujuk Pada Akhidah Dulu Kita Menghidupkan Sunnah Nabi Awalnya Itu Dengan Menghidupkan Akhidah Dulu Itu Yang dimasukkan Sunnah Nabi Sunnah Nabi Itu Ajaran Nabi Ajaran Nabi Yang paling Utama Adalah Akhidah Berarti Kalau Menghidupkan Sunnah Nabi Berarti Menghidupkan Akhidah Dulu Terus Bagaimana Ustaz Hukum Kita Belanja Di Tempat Yang Dicurigai Sirik Dan Yang Memasang Seperti Jimat Modern Contohnya Jimat Kucing Yang Melambai Maneki Neko Maneki Neco Yang Dari Jepang Kucing Ada Yang Kasih Batu Terus Jadi Jimat Terus Ditanya Dia Belajar Di Bagaimana Dia Belajar Apa Di Situ Gak Ngerti Kepentuan Sehari Kalau Belajar Tentang Sikrik Nya Dosa Gak Boleh Belajari Sikrik Gak Boleh Belajari Ilmu Dukun Itu Ilmu Haram Itu Belajari Namun Kalau Belanja 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 Berarti Itu Raja Itu Untuk Naring Orang Biar Masuk Di Situ Kalau Ada Tempat Yang Lain Yang Aman Dari Itu Lebih Baik Terus Saya Mau Pertanya Ustaz Mengapa Banyak Yang Melarang Saya Untuk Mengaji Sunnah Dengan Pemahaman Sahabat Mereka Bilang Dawanya Kaku Dan Keras Lalu Apakah Mengangkat Kain Di Atas Maka Kaki Itu Wajib Bagi Cowok Walaupun Tidak Sombong Yang Pertanyaan Gak Sampai Dibunuh Gak Sampai Ada Tekanan Fisik Baru Komentar Saja Rasul Dapat Komentar Lebih Kejam Lagi Daripada Itu Rasul Disebut Tukang Sihir Disebut Majunun Tau Majun Itu Apa Majun Orang Gila Komentarnya Paling Teroris Cuma Bila Gitu Kecuali Kalau Ditambah Lagi Teroris Gila Kamu Tukang Sihir Kamu Itu Mungkin Sadis Komentarnya Baru Biasa Wajar Suatu Yang Wajar Orang Dapat Komentar Seperti Itu Sebagaimana Dulu Rasul Sallallam Dapat Komentar Kayak Tadi Bahkan Mereka Sampai Terusir Awal Hidrat Ke Habasya Hidrat Ke Habasya Sampai Dua Kali Balik Lagi Mereka Diusur Lagi Balik Lagi Ke Habasya Sampai Dua Kali Ya Maka Suatu Yang Wajar Terus Yang Mengangkat Kain Mengangkat Celana Atau Kain Di atas Mata Kaki Punya Tiga Manfaat Tiga Manfaat Ini Cata Terbaik Baik Bapak Satu Atko Lebih Bertakwa Dua Angko Lebih Bersih Tiga Agoko Celananya Lebih Awet Oh Iya Gak Gak Gapitak Kenapa Lebih Awet Gak Terinja Gak Keinja Inja Sarunya Juga Sama Coba Diulang Satu Apa Manfaatnya Atko Lebih Bertakwa Bertakwa Lebih Bersih Tiga Lebih Awet Sudah Sudah Cukup Tiga Ini Jalan Sudah Manfaat Terus Ijin Bertanya Saya Bekerja Di Sebuah Perusahaan E-commerce E-commerce Yang Dulu Tidak Menjual Produk Rokok Saya Bagian Marketing Dan Sekarang Saya Harus Menjual Beberapa Produk Rokok Walaupun Tak Hanya Rokok Saja Bagaimana Saya Harus Menyikapinya Dan Bagaimana Hukumnya Terima kasih Ya Allah Mudah-mudahan Orang ini Dapat Pekerjaan Yang Lebih Berkat Cukup Assalamualaikum Ustaz Maaf Pertanyaan Kami Di luar Pembahasan Pertanyaan Mungkinkah Allah Mengabulkan Jika kami Berdoa Ya Allah Izinkanlah Mudahkanlah Ridui kami Sekeluarga Untuk bisa hijrah Ke negerimu Mekah Medina Dan Wafatkan Besok kami Di Madinah Dalam keadaan Husnul Khotimah Baik Belum tentu Orang pindah Ke Mekah Ke Madinah Juga jadi Lebih baik Bisa jadi Malah Orang yang Pindah Ke Mekah Ke Madinah Dia sibuk Dengan Bisnis Saja Tahu gak Orang disana Yang sibuk Dengan Bisnis Saja Ya Dia mungkin Gak pernah Itu surat Ibu Waktu Di mesin Nah Baya Itu mesin Haram Bisa Seperti itu Maka Doa yang Bagus Jangan Itu dulu Ya Allah Berikanlah Istiqomah Kepada saya Matikanlah Saya Dalam keadaan Husnul Khotimah Dimanapun Dan ingat Kita itu Bukan ngurus Diri sendiri Kita punya Kewajiban Juga untuk Dakwai keluarga Punya Orang tua Punya Saudara-saudara Apa Pingin Masuk surga Sendiri saja Kan gak Cukup Seperti itu Kita Pingin Masuk surga Pingin Juga Orang-orang Dekat Kita Masuk Surga Sama Maka Mending Dakwai Keluarga Daripada Kita Egois Cuma Mikir Diri Sendiri Ada Orang tua Orang tua Ada disini Gak bisa Kita Bawa Kesana Ya Mending Kita dakwai Orang tua Lebih Pertuain Daripada Kita Ngurus Diri Kita Sendiri Belum Disana Jadi Lebih Baik Terjantung Liat Dan Belum Ditentu Disana Bawa Kebaikan Kepada Kita Terus Kita Gak Tahu Keadaan Disana Maka Mending Kita Belajar Perbaiki Diri Kemudian Dakwai Orang-orang Sekitar Kita Tiga Insyaallah Nanti Selesai Ini Assalamualaikum Bagaimana Cara Menyampaikan Kepada Orang-orang Khususnya Orang Terdekat Tentang Amalan Yang Tidak Berdasar Dasarnya Lemah Semisal Tentang Depend Agar Masalah-masalah Gak usah Dijawati Biar nanti Berpikir Jawa Assalamualaikum Ustaz Ini Pertanyaan Dua Ini Berkaitan Ustaz Bagaimana Cara Menggunakan Daun Bidara Untuk Rupiah Ustaz Bagaimana Hukum Akhwat Yang Ingin Kuliah Lagi Akhwat Ingin Kuliah Lagi Terus Padahal Di kampus Tersebut Bercampur Baur Ihwan Ahwat Baib Kalau Enggak Ingin Bercampur Kuliah Di Saudi Arabia Kalau Disini Tetap Bercampur Kalau Mau Enggak Bercampur Cari Yang Jurusan Cuma Usus Perempuan Contohnya Apa Ada Buga Laki Ada Bidang Laki Ada Lakinya Kurang Kerjaan Berarti Bidang Itu Untuk Perempuan Bidang Laki Ada Berarti Cari Yang Musuh Seperti Itu Kalau Umum Risikonya Tadi Tinggal Orang Yang Mau Kuliah Disitu Manage Manage Gimana Sekadar Kuliah Saja Saya Saya Pengen Ambil Ilmunya Kekampus Seperlunya Sudah Tahu Cewek Cewek Duduk Depan Misalnya Kamu Duduk Di Tempat Lain Cewek Duduk Di Samping Situ Kamu Duduk Di Tempat Yang Lain Dapat Kuliah Namun Konsen Untuk Kuliah Kurangi Untuk Bergaul Dengan Lawan Jenis Seperlunya Saja Dan Sebatasnya Saja Di Kampus Berarti Seperlunya Kalau Tidak Ada Kepentingan Lagi Pulang Gitu Gak Banyak Banyak Di Kampus Apalagi Bergaul Dengan Cewek Cewek Terus Seperlunya Saja Kalau Memang Itu Darurat Untuk Dapatkan Ilmu Tadi Terakhir Ya Ini Tadi Sudah Saya Akhirkan Tentang Rukyah Terakhir Ustaz Bagaimana Hukum Melakukan Rukyah Mandiri Rukyah Mandiri Itu Hanya Untuk Rukyah Ain Atau Ada Bagian Anggota Tubuh Kita Yang Sakit Terus Baca Bismillah 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 Tiga Kali Terus Baca Sebanyak Tujuh Kali Ulangi Itu Itu Namanya Rukyah Mandiri Namun Tidak Keserupan Cuma Dikatakan Tadi Ada Bagian Anggota Tubuh Yang Sakit Pegang Yang Sakit Ini Gigi Sakit Pegang Ini Kalau Hati Yang Sakit Pegang Hatinya Mana Hatinya Kalau Kepalanya Sakit Pegang Kepalanya Pegang Bagian Yang Sakit Baca Bismillah Tiga Kali Terus Baca Audzubillah Wa Kudrat Tihim Insya Rima Aji Dua Uhad Ulangi Sebanyak Tujuh Kali Berkaitan Dengan Hadis Mereka Adalah Orang Orang Yang Tidak Merukyah Tidak Meminta Untuk Dirukyah Tidak Melakukan Tiarah Dan Hanya Kepada Allah Mereka Bertawakal Lalu Bagaimana Jika Kita Minta Dirukyah Dan Merukyah Bagaimana Bagaimana Kita Minta Dirukyah Dan Dirukyah Ini Nanti Kembali Ke Masalah Allah Pendapat Yang Tepat Bukan Masalah Meminta Rukyah Namun Masalah Dia Tawakalnya Kepada Siapa Kalau Minta Rukyah Kok Nanti Ketergantungannya Itu Pada Perukyah Ini Karena Yang Merukyah Ini Kiyai Paling Sakti Misalnya Maka Tawakal Itu Berarti Berkurang Masalah Disitu Namun Kalau Pergi Berobat Atau Ada Minum Obat Tawakalnya Pada Allah Maka Tidak Ada Masalah Untuk Itu Ini Pendapat Yang Paling Tepat Tentang Masalah Hukum Meminta Rukyah Tadi Dan Tetap Kalau Dia Tawakal Yang Penuh Pada Allah Tetap Ada Jaminan Menjadi Golongan 70.000 Yang Masuk Surga Tanpa Isak Dan Tanpa Siksa Wallahu A'lam Biswa Ini Yang Bisa Kata Kaji Untuk Malam Hari Ini Dan Insya Allah Kita Akan Ketemu Lagi Nanti Mungkin Sekitar Tanggal 13 13 Bulan Depan Nanti Saya Kabari Lagi Tentang Kepastian Itu Saja Kita Cukupkan Mendapatkan Bawa berkah Bagi Semua Dan Allah Terus Memping Kita Pada Amal Soleh Terus Ditambahkan Ilmu Dan Kita Diberikan Ke Istiqamah Kita Tutup Dengan Doa Kabratul Majlis Subhanallahumma Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Altyazı M.K.